Intro Halo Patak Daper, Darman disini Hari ini gue mau nge-share soal kerjaan gue yang sebulan terakhir ini ya Jadi kan emang udah biasanya sih bulan antara bulan Juli sampe Agustus tuh banyak kerjaan wisuda disini nih Jadi gue absen tuh kemarin tuh sebulan Bikin konten karena agak-agak crowded ya disini Jadi sekarang udah mulai mendingan nih Jadi gue bisa ngedit Masalahnya tuh ngeditnya sih Kalo ngerekamnya sih gampang ya Ngeditnya nih masalahnya nih Oke langsung aja kita buka Lightroomnya Jadi gue mau ngebahas gimana cara ngelakuin global adjustment ya Di file yang jumlahnya mungkin 300 lebih kali Soalnya kan di tiap paket gue tuh ada satu paket yang pemotretan 1 jam Terus nanti si klien tuh dapet semua filenya dalam bentuk JPEG Jadi JPEGnya ini udah gue benerin warnanya Udah gue crop gitu Sedangkan yang diedit nanti ada beberapa tergantung permintaan si klien sih Oke kita langsung aja buka Photoshopnya Eh Photoshop Lightroomnya Nah ini pemotretan waktu 2 atau 3 minggu lalu ya Ini gue bakal pake loop deck Filenya ada sekitar Berapa file nih 386 Oh banyak cuy Kita liat sesuatu Kita gedein Klik Ini awal-awal waktu masih test shoot ya Jadi gue pake lampu 2 disini Lampu Tronic TR250 Itu gue jadiin key Key untuk area dada ke atas Termasuk muka ya Jadi gue pake beauty disk modifiernya Terus untuk fill innya Gue pake satu lagi di depan Tapi sebelah kanan Itu pake parabolik gue yang 120 cm itu yang gede itu Terus lampunya pake godok Godok punya gue tuh 600 watt ya kalau gak salah Ya jadi keynya pake beauty disk Supaya gue bisa pop up highlightnya minimal datanya ada gitu loh Jadi ada terdetect sebagai highlight Nanti si godoknya yang pake parabolik yang 120 cm itu Jadiin fill in Fill in yang soft jadinya Nah ini gue test shoot Kalau gue liat dari keadaan fotonya Lampu gue yang TR250 ini exposurenya agak-agak Ya agak sering berubah ya Tapi gak banyak sih presentasinya Nah itu beberapa tuh Jadi kalau Selang dua shoot dia naik exposurenya dikit Malah selang-seling ya Jadi nanti kayaknya Untuk adjustment foto-foto ini gue harus agak-agak Perhatiin tuh Soal terang gelap yang berubah-ubah Nah nanti gue ngedit salah satu yang paling depan Settingan yang paling depan ini dijadiin standar Nanti tinggal copy paste-copy paste Nah setelah dipaste Misal nih ini kan emang dari asalnya udah agak terang ya Yang ini nanti setelah dipaste nanti disesuaiin exposurenya Jadi harus diperhatiin dikit tuh soal exposurenya Nah ini yang test shoot gak usah kita adjust Kita langsung aja di foto yang ini ya Kita langsung pindah ke developing Nah si update-nya udah nyala nih Tadi sorry agak error Jadi terpaksa harus di restart Nah ini foto yang pertama ini gue jadiin reference Klik kanan set as reference photo Jadi ini bakal jadi referensi Untuk semua foto kebelakangnya ya Jadi ini mungkin exposurenya gue naikin dikit Terus kontras gue lewat seperti biasa Highlight coba gue turunin dikit Ya segitu Terus white nya Gue naikin Ini buat nendang highlight ya Jadi nendang highlight nya agak unik nih Jadi highlight nya malah diturunin dikit dulu Terus white nya gue naikin Jadi lebih dimensi tuh keliatannya Lalu lari ke shadow Shadow ini agak gue gelapin dikit Ini shadow kalau kita mau ngecek nih Area mana yang udah lost detail di area shadow Kita bisa sambil pencet alt geser Nah itu udah mulai Ada hitam yang bener-bener hitam tuh Sambil pencet alt geser shadow nya Terus kita udah punya area yang bener-bener hitam Lalu area yang bener-bener putih Nah bener-bener putih udah tuh Sambil pencet alt ya Di white nya Nah kita udah punya area yang bener-bener putih Dan area yang bener-bener hitam di shadow Jadi kontrasnya kayaknya udah cukup oke ini Coba gue tendang lagi Tunggu agak enaknya dilakuin di lubrik Terus lari ke tekstur Ini buat ngelakuin tekstur Gue zoom dulu fotonya Dulu kita geser Kita naikin Nah itu tuh keluar tuh Kalau reti enggak di haze mungkin Enggak ada kayaknya kontrasnya udah cukup Terus kita kontrol Kita balikin lagi ke ukuran semula Vibrance Enggak gue mainin Ini kita masuk tone curve Kontrasnya udah cukup ya Jadi tone curve gak terlalu banyak gue lakuin Bahkan gak gue lakuin malah ya Karena di atas udah ada Udah cukup nih hasilnya Hspel Hsl pun enggak Gue gak mau ngelakuin adjustment apa-apa disitu Terus lain-lainnya kayaknya Enggak jadi kita global adjustmentnya Enggak terlalu banyak di foto ini Jadi tadi gue cuma ngubah sedikit exposure nya Lalu shadow nya gue turunin Highlight nya gue turunin White nya gue naikin Jadi shadow sama White itu gue naikin Supaya gue dapet area yang bener-bener putih Dan bener-bener hitam Jadi foto gue udah lumayan kontras Udah cukup optimal ya Udah cukup optimal kontrasnya Lalu kita pindah ke foto kedua Tadi kita kan udah jadikan dia referensi ya Nah kita kedua Ke foto kedua Terus kita nyalain si Ini nih Reference view Jadi yang sebelah kiri ini Yang tadi kita edit Nah ini foto yang berikutnya Ini gue tinggal copy Kita pencet copy Di loop deck Nah settingannya ke copy tuh Nah lalu kita pindah ke foto berikutnya Kita tinggal paste Kita zoom bentar Nah ini nih Kalau exposure nya agak beda ya Kita sesuai exposure nya Kira-kira sama-sama yang kiri referensi nya Kalau selebihnya sih Kayaknya gak ada ya Cukup exposure aja yang diubah Nah ini adjustment yang kedua Foto kedua Ini kayaknya udah oke Kita coba zoom Oke Nah kita tetep patokan Sama referensi foto yang pertama nih Lalu kita pindah foto ketiga Ini gelap banget ya Kita paste langsung Lihat Kurang terang Exposure nya kita naikin Kita samain Nah ini kayaknya cukup oke Berarti kita bisa pindah ke foto berikutnya Sama Kurang terang Paste Terus exposure nya kita naikin Ini settingan copy nya juga ikut-ikutan kena nih Tapi gak apa-apa masih bagus ya Jadi nanti lihat foto-foto berikutnya Kira-kira cropping nya kurang pas Kita ubah cropping nya Segini oke nih Kita pindah foto berikutnya Coba kita paste Nah ini terlalu ketat nih Cropping nya Tapi kita coba exposure nya dulu naikin Terus lari ke cropping Nah cropping nya kita agak gedein dikit Nah Coba kita cek lagi Before after Antara reference dan active Terang gelap nya oke ya Sama ya Lanjut Ini yang reference nya kita paste Sama Tadi exposure nya kita naikin dikit Oke Cropping nya kita benerin sekarang Oke ini reference sama aktif Lihat lagi cek Terang gelap nya Ya kira-kira sama ya Ini yang udah di kita adjust Ada tandanya disini nih Jadi yang ini belum semua ya Jadi kalau udah di adjust Muncul Disini ada icon Photo has been crop Disini keterangan Udah pernah di crop Photo has developed adjustment Jadi enak nih Bisa keliatan Mana yang udah di edit Mana yang belum Ini jadi cepat nih Jadi kita punya foto Dari A sampai Z itu Dia Seenggaknya Warnanya tuh Udah Sama dari foto ke foto Nah nanti kendalanya tuh gini Biasanya kalau kita gak ngeh gitu ya Pada saat masuk photoshop Misalnya pada saat masuk photoshop Lo terangin lagi malah itu foto Nah itu tuh yang bikin Foto Dari satu foto ke foto lain Jadi beda lagi Jadi kalau misalnya udah ngelakuin kayak gini Dari A sampai Z Udah kita samain Settingan kontras Nanti di photoshop tuh Kita jangan ngubah lagi Si terang gelap nya Atau kontras nya Jadi rencananya Setelah masuk photoshop Nanti tuh gue bakal Tendang lagi si Highlight nya Nah jadi kalau untuk Foto wisuda itu Di studio gue tuh Bisa ketebak ya Di tahun ajaran baru Biasanya sebelum tahun ajaran baru Jadi Kayak bulan-bulan Juli Juni Itu ada Agak rame itu Untuk foto wisuda Tapi kalau waktu masih di dermaga Itu kan IPB itu Dia ngelakuin wisuda tuh Bisa 3 bulan sekali ya dulu ya Tapi gue gak tau sekarang nih ya Terus jadi selain Bulan Juli Nanti ada lagi Desember mungkin Jadi agak-agak rame Terus ya Tiap semester aja Nah kebetulan Kalau wedding Gue lebih banyak Di pre-wet studio ya Gue jarang Tembus tuh Kayak ke outdoor Tembus harganya maksudnya Walaupun udah promo Ternyata ada yang lebih Murah mungkin ya Atau udah sepaket Sama si prias mungkin Jadi kayaknya Buat ngambil kita disini Mereka mikir-mikir kali ya Karena budget juga Mungkin kan Jaman lagi susah gini ya Jadi ini kita Montretnya tuh berkali-kali Dalam waktu Satu jam itu Jadi Misal yang sendiri ini Kita jepet beberapa kali Sampai senyumnya Dapet ya Pose sih gak terlalu banyak Sebenernya untuk Kuisuda Jadi satu jam itu Dia bisa berekspresi Sepuasnya ya Tapi nanti yang diedit Bakal terbatas Kalau dari paketnya sih Cuma lima Ingat gue Waktu di dermaga tuh Kan Studio tuh deket IPB ya Jadi gue pengalamin Satu keluarga tuh Ada 20 orang Sedangkan background kan Cuma Lebarnya 4 meter Paling gede Dan itu gak bisa dipakai 4 meter-4 meternya Soalnya kan harus ada jarak Dari background ke Si model ya Jadi paling juga Benderet 4 orang Benderet 4 orang Terus Harus ada sub Jadi maksimal tuh 7 orang Kalau 2 sub Kalau ada 3 sub Berarti tambah lagi 2 orang Di depannya Jadi 4, 3, 2 4, 3, 7, 5, 2 9 orang maksimal Selebihnya itu Masuknya editing Harus dijepret Satu-satu Itu baru Dijepret beberapa biji Atau satu-satu Terus disatuin di photoshop Itu kayaknya gak bisa dipakai Yang biasa Itu kena charge lagi Itu biasanya Mereka gue Jadi Kita kasih option Disini Ini gak muat nih Di backgroundnya Soalnya kan nanti ada Biaya editing nih Buat ngebenerin backgroundnya Yang keluar dari background itu Ada yang ngambil Ada yang gak Nah ini kita udah masuk ke Cowoknya nih Ini kita paste juga Ya Dia agak Lebih terang Ini croppingnya Kayaknya gue ubah sedikit ya Ya Gitu Nah Kita Ke background Nah ini Kita coba Adjust yang foto berduanya Ini disini nih Kita paste Apakah bisa dipakai Ya Dia agak lebih terang Kita Exposure nya Turunin dikit Lalu croppingnya Kita benerin Nanti kalau backgroundnya ganti Itu kita Mungkin bakal bikin referensi baru ya Kita lihat dulu Keadaan Si fotonya Soalnya Kalau berganti background Itu nanti bakal banyak Cahaya yang berkurang Atau bertambah Soalnya mungkin ada background yang lebih Gelap Atau Lebih terang Tau kan Kalau misalnya Lebih gelap Berarti kan dia Menyerap cahaya Lebih banyak ya Beda sama background yang lebih terang Ini kan abu-abunya Abu-abu terang Ini coba kita paste Masih bisa Kita pake Preset Masih bisa Kayaknya Exposure nya Kita tinggal turunin Sama croppingnya Kita benerin Yang kita lihat tuh Skin tone nya Coba kita lihat lagi Yang backgroundnya beda Ini backgroundnya masih sama Yang ini Coba yang ini Kita paste Kita zoom Bentar Ya dia jadi Jauh lebih Contras Hati-hati Ini fotonya Kita terangin Dikit Mungkin black nya Kita Shadownya Kita kurangin Supaya dia Gak terlalu Contras Ini croppingnya Kita kecilin Kita gak ngambil Dia full body Soalnya Untuk foto yang ini Tapi nanti ada yang Full body juga Coba kita zoom Nah coba kita Yang ini Yang ini Masih bisa pake Settingan yang Direference gak Kita paste Cuma jadi agak Kurang terang Kita Terangin dikit Exposure nya Terus disini Kali ini Jadi agak Flat Contras nya berkurang Ini black nya Gue gelapin Topping nya Kita benerin Ini rasanya Agak penyesuaian Dikit disini Kayaknya gak bisa Pake referensi Yang tadi Jadi ini Bakal dijadiin Referensi Untuk foto Berikutnya Yang background nya Sama Shadownya Mungkin ya Shadownya Gue mau Agak terangin Dikit Oke Ini Jadiin Referensi Untuk Di Setting Studio Yang ini Kita klik Kanan Terus Kita Set as Referensi Foto Ini Foto berikutnya Ini kita Copy dulu Copy All settings Copy Nah foto yang ini Tinggal kita paste Referensi nya Coba kita lihat Kita lihat Keseluruhan Ini Ini White nya Kelebihan White nya Kelebihan Gue turunin Dikit Jadi detail Detail Si Si background Jadi Berkurang Highlight Cukup Segitu Exposure Gue naikin Exposure Kalau pakai mouse Agak susah Ngelakuin Tapi kalau pakai Lookback Enak Kita geser Jadi smooth Kayaknya ini Yang jadi Reference Kayaknya Jadi kita Set of Reference Terus yang ini Settingannya Kita copy Terus kita Pastein Ke foto Yang sebelumnya Nah Better Jadinya Jadi next nya Kita pakai Reference Yang ini Tadi Gue klik kanan Coba Set as Reference Nah Coba kita Next Foto Disini Ini Referensi Ini Aktif Kita paste Ini Black nya Kayaknya Kelebihan Soalnya Detail Si cowok Jadi agak Hilang Ini Black nya Gue naikin Untuk Kasus Ini Kita Lihat Oke Berarti Kita Koreksi Yang ini Kita Jadikan Reference Kita Copy Terus Ini Kita Klik Kanan Terus Set F Reference Photo Ini Kita Paste Dengan Settingan Yang Baru Ini Kita Pasti Dengan Settingan Yang Baru Jadi Next nya Foto Ini Sampai Ke Mana Kesini Kayaknya Sama Oke Oke Kita Sambil Pencet Shift Nah Kepilih Semua Kita Paste Semua Berubah Semua Kita Cek Salah Satu Aje Ini Kita Zoom Out Oke Oke Semua Sama Di Begon Putih Lampu Agak Stabil Ini Kita Cobain Edit Satu File Nanti Besok Kita Lanjutin Satu File Lagi Satu File Lagi Nanti Setelah Semuanya Kita Adjust Nanti Karena paket Gue ini Dikasih JPEG Yang Di Adjust Semua Jadi Nanti Setelah Semua Di Adjust Ini Gue Control A Kepilih Semua Ini Terus Tinggal Di Export Export Nih Export Jadi JPEG Nah Quality Nya 70% Soalnya Yang Dipaket Ini Yang Dikasih 100% High Res Itu Yang Di Edit Jadi Tinggal Export Disini Kan Masih JPEG Adobe RGB Adobe RGB 98 Karena Ini Kalau Profilenya Di Ambil Pake Adobe RGB 98 Di Kameranya Walaupun Maupun Di Lightroom Atau Photoshop Jadi Gue Utamain Untuk Keperluan Cetak Jadi Kalau Untuk Keperluan Upload Silahkan Ubah Jadi SRGB Kalau Mau Warnanya Tetap Oke Misalnya Mau Di Upload Di Facebook Ubah Jadi SRGB Terus Ukurannya Pun Harus Disesuai Dengan Mendekati Settingan Yang Diterima Oleh Facebook Atau Instagram Dan Lain Lain Ini Gue Coba Edit Yang Ini Kita Klik Kanan Ini Lightroom Ini Kalau Nggak Salah Gue Setting Di 16 Bit Coba Kita Cek Edit Bentar Atau Preference Lihat Disini Ada File Format Ada PGB 98 Bener Nah Bit Depth Nya Itu 16 Bit Nanti Ngaruh Ke Waktu Kita Ngelakuin Skin Retouch Disparasi Frekuensi Kita Klik Kanan Edit In Photoshop 2021 Ini Yang Kepilih Lebih Dari Satu File Ini Yang Mau Di Edit Edit Copy Biasanya With Adjustment Lightroom Nah Ini Kita Buka Photoshop Nya Jadi Beberapa Hari Lalu Nih Gue Agak Sibuk Ada Wisuda Ada Foto Keluarga Juga Ya Absent Jadinya Sebulan Mudah-mudahan Pada Sabar Ya Gue Ada Rencana Mengeluarin Untuk Blending Option Blending Mode Ada 27 Blend Mode Kita Lihat Fotonya Background Agak Kusut Mungkin Kita Bersihin Sedikit Jadi Ini Kita Ke Control J Gue Ngebersihin Pake Patch Tool Langsung Di Layer Dia Aja Ini Nggak Banyak Sih Kita Bersihin Ini Kita Zoom Dikit Bentar Nggak Terlalu Telitik Kalau Background Polos Maksudnya Selain Lipetannya Juga Nggak Terlalu Ketara Beda Kalau Misalnya Background Polos Nah Itu Emang Perlu Agak Teliti Ngelakuin Itu Ini Cropping Nya Mau Gue Sedikit Kecilin Supaya Dia Nggak Ngubah Ukuran Ini Dikosongin Dikosongin Kita Pake Aspek Rasio 2 3 Porsi Background Terlalu Banyak Nah Oke Terus Gue Mulai Bersih Bersih Kita Bikin Layer Baru Di Sini Kita Kasih Nama Bersihin Jerawat Nah Ini Seberapa Bersihnya Tergantung Kalian Ngobrol Sama Klien Kalian Bisa Ngambil Kesimpulan Klien Lo Pengen Tipe Yang Pengen Mukanya Bersih Bersih Atau Yang Pengen Natural Terutama Di Cowoknya Kalau Cewek Cenderung Pengen Bersih Dari Jerawat Tapi Kalau Cowok Kadang Pengen Mukanya Natural Apadanya Nah Kebetulan Kayaknya Gue Tangkep Dari Ngobrol Ngobrol Kemaren Kayaknya Juga Cowoknya Pengen Dianya Kelihatan Rapi Bersih Dari Jerawat Yang Terlalu Jadi Gue Bakal Ngebersihin Jerawat Nih Tadi Gue Ngebersihin Ngerapihin Sedikit Backgroundnya Masih Kelihatan Melipat Lipat Nah Ini Background Kaos Ini Gue Bantuan Pakai Wacom Bersihin Pake Cara Cepet Pake Spot Healing Glass Ini Kalo Untuk Foto-foto Kerjaan Kayak Gini Gue Gak Bisa Terlalu Idealis Banget Yang Jelaskan Client Ini Sebenernya Ngeliat Kenapa Jadi Client Gue Tertarik Buat Di Foto Disini Mungkin Karena Portfolio Gue Yang Notabene Emang Sedikit Idealis Tapi Kenyataannya Pastilah Ada Permintaan Permintaan Khusus Yang Bikin Gue Agak Melembek Di Idealis Idealis Yang Sering Gue Pertahanin Nah Itu Yang Gue Lakuin Di Kerjaan Kerjaan Harian Yang Notabene Client Bukan Untuk Portfolio Ini Pada Saat Ngelakuin Spot Healing Spot Healing Dia Otomatis Nyari Tekstur Yang Kira-kira Mirip Sama Area Yang Kita Mau Ganti Ini Yang Hitam Tadi Dicarikan Sama Photoshop Buat Gantinya Hati-hati Hasilnya Kadang-kadang Enggak Seperti Yang Kita Mau Kita Bisa Benerin Pakai Healing Brush Yang Biasa Ambil Sample Dari Pinggir Sambil Pencet Alt Pilih Kita Lari Ke Cowok Ini Layernya Mungkin Kita Ubah Karena Jerawat Lebih Parah Spot Healing Ini Kadang-kadang Jerawat Itu Kan Bikin Bopeng Emang Enggak Enak Dilihat Kalau Misalnya Emang Dibiarin Terus Kita Masuk Ke Spartial Frequency Ctrl Alt Shift E Lalu Ctrl J Kita Bikin Dua Layer Terus Yang Layer Bawah Ini Yang Layer 2 Kita Ganti Namanya Jadi Low Terus Yang Atas Kita Jadikan High Itu Low Frequency Dan High Frequency Ini Sering Banget Gue Bahas Di Setiap Video Gue Jadi Mungkin Gue Ulang Lagi Di Low Ini Kita Nentuin Gaussian Blur Yang Bakal Kita Lakuin Mana Gaussian Blur Filter Blur Gaussian Nah Nilainya Ini Tergantung Seberapa Banyak Area Yang Bakal Kita Bikin Halus Jadi Misalnya Sekarang 2,6 2,6 Pixel Yang Kita Lakuin Nah Ini Kena Semua Bakal Kena Hajar Pada Saat Kita Ngelakuin Skin Retouch Di Sparsive Frequency Tapi Kalau Misalnya Kita Tambah Blurnya Terlalu Belebihan Nah Ini Kotoran Kotoran Yang Kecil Jadi Hilang Jadi Yang Kecil Nggak Bakal Kena Sama Skin Retouch Yang Kita Lakuin Di Sparsive Frequency Yang Ini Untuk Kasus Ini Gue Mau Pakai Agak Gede Berapa ya Agak Kecil Tapi Nggak Terlalu Kecil Sekitar 3,5 Pixel Oke Nah Ini Dimatiin Dulu Tadi Sebelumnya Sebelum Kita Ngelakuin Gausin Belur Lupa Si High Ini Kita Matiin Preview Soalnya Kita Ngelakuin Di Bawah Di Layer Low Nah Pilih Layer High Terus Masuk Ke Image Apply Image Di Layer Titik 2 Ini Kita Pilih Low Layer Low Terus Ini Kan 16 Bit Berarti Kita Pakai Add Scale 2 Offset 0 Terus Di Invert Ini 16 Bit Terus Blend Mode Dari Normal Linear 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 Kita Bikin Group Sambil Pencet Control Klik Layer Low Terus Control G Kita Lihat Before After Kalau Nggak Terjadi Apa Apa Berarti Kita Udah Bener Ngelakuin Nya Nggak Ada Apa Apa Terus Layer High Kita Kembali Semunyi In Terus Kita Pilih Layer Low Terus Kita Bikin Satu Layer Untuk Ngelakuin Mixer Brush Ini nama Layernya Gue Jadikan Mixer Brush Ini Skin Retouch Paling Gampang Dan Paling Cepat Disini Di Brush Kita Pilih Mixer Brush Kalau Gue Settingannya Weight 19 Load 36 Mix 38 Follow 42 Angka Ini Jangan Diapalkan Nanti Kalian Cari Mana Settingan Yang Paling Pas Untuk Alat Yang Kalian Pakai Kalau Ini Kan Gue Pakai Wacom Tablet Pasti Angkanya Bakal Berbeda Kalau Lo Pakai Tablet Yang Merknya Beda Atau Pakai Mouse Mungkin Ini Gue Halusin Permukaan Mukanya Termasuk Area Area Yang Kelihatan Berminyak Ini Yang Paling Keren Minyak Jadi Tersamarkan Namanya Juga Di Studio Kan Makin Lama Makin Panas Ruangan Dan Si Model Kan Bergerak Terus Kita Coba Cek High Kita Nyalain Minyak Minyak Nilang Terus Kita Lari Ke Cowok Klik Mix Brush Cowok Mirip Kayak Tadi Kita Usak Kalau Bahasa Sundanya Bahasa Sunda Bukan Ya Pokoknya Dia Usak Usak Jadi Sebentar Dia Ngambil Detail Dari Pinggir Si Kotoran Misalnya Ini Minyak Dia Ngambil Dari Pinggir Ketengah Jadi Dia Gue Dorong Dorong Ke Detail Yang Di Pinggir Ketengah Jadi Area Yang Mengkilap Tadi Jadi Ilang Karena Ketutupan Sama Tekstur Kulit Yang Dari Pinggir Pinggir Kalau Kalian Punya Bakat Ngegambar Gue Rasa Gampang Banget Ngelakuin Mixer Brush Sini Tapi Bakat Nggak Bakat Bisa Dilatih Jadi Jangan Kecil hati Before After Kulit Ini Cowok Kulit Cewek Beda Jadi Nggak Usah Dibikin Group Karena Kita Bakal Ngelakuin Adjustment Opacity Dengan Perlakuan Yang Berbeda Jelas Karena Keadaannya Emang Beda Ini Biasain Opacity Dikurangin Supaya Kesannya Natural Nggak Berlebihan Ini Dia Mungkin 70% Terus Kalian Gue Mau Lakuin Sharpening Langsung Control J Nah Itu Dia Jadi Sharpening Kalau Si High Di Duplikat So Pas City Kita Turunin Ya Before After Nah Dia Ngelakuin Sharpening Itu Kehatannya Ada Juga Orang Ngelakuin Dia Tambah Dia Create Clipping Mask Nah Itu Sharpening Jadi Meningkat Kita Turunin Jangan Terlalu Tinggi Sharpening Nanti Jadi Nggak Natural Nah Ini Untuk Sepersi Frekuensinya Group Kita Ganti FS Frequency Inspiration Terus Next Gue Mau Bikin Vignette Biar Sedikit Dramatik Gue Pakai Level Nah Yang Bagian Bawah Yang Gue Geser Jadi Kalau Misalnya Slider Yang Sebelah Sini Kita Nurunin Highlight Jadi Lebih Gelap Sebelah Sini Kita Menerangin Shadow Jadi Lebih Terang Nah Gue Yang Gue Manfaatin Yang Disini Di Highlight Gue Turunin Sampai Kira-kira Mendem Nah Segitu Mungkin Terus Pakai Brush Ini Pakai Brush Tool Ini Kan Udah Masking Putih Berarti Kita Berasa Pake Masking Warna Hitam Kita Ganti Ini Atau Pake Pencet X Ganti-ganti Kita Pake Hitam Lihat Topak Sisi 100 Flownya 100 Oke Kita Di pinggir Dua Jangan Lakuin Oh Oh H Hardness Hardness Nya Masih 100 Kita Jadi 0 Supaya Pinggir Nya Soft Lagi Nah Itu Udah Ada Nah Enaknya Dengan Teknik Ini Kita Bisa Geser Si Si Vinget Supaya Supaya Kelihatan Tuh Ini Gue Ngelakuin Udah Natural Belum Jangan Sampai Pinggirnya Terlalu Gelap Juga Kan Jadi Kayak Gak Natural Oke Bila Kita Cek Ya Si Muka Cowoknya Jadi Agak Lebih Gelap Buat Ngecek Ini Ada Mana Yang Udah Kena Masking Kita Tinggal Pijet Ini Garis Miring Kebalik Nah Itu Kelihatan Area Yang Merah Ini Yang Kena Masking Hitam Tadi Kayaknya Muka Cowoknya Jadi Agak Lebih Gelap Gue Brush Gue Tambahin Pake Warna Pake Brush Hitam Nah Ini Jadi Terang Udah Pasti Terang Mukanya Seperti Biasa Pas Hiting Kita Turunin Before After Ya Dramatik Nah Disini Kita Ada Cara Vinyet Yang Keren Juga Pake Camera Roll Jadi Ctrl Alt Shift A Ini Jadi Kepotong Semua Pro Bawah Tapi It's Oke Karena Udah Step Akhir Terus Kita Masuk Camera Roll Filter Ini Gue Pake Radial Filter Lebih Lengkaran Disini Nah Ini Exposure Kita Turunin Jadi Cara Ngegelap Ini Agak Beda Sama Yang Di Level Tadi Ini Ya Gue Suka Oke Seperti Seperti Biasa Apat City Kita Turunin Terus Step Terakhirnya Gue Mau Pake Supported Layer Kita Tes Gimana Keadaan Foto Sebenernya Oh Ini Ada Yang Lupa Kita Mau Nendang Si Highlight Si Model Kita Pake Pake Curve Aja Di Atas Yang Layer 2 Kita Bikin Curve Terus Kita Terangin Midtone Ya Segitu Cukup Lalu Kita Ke Blending Option Double Click Terus Kita Singkirin Area Terang Itu Dari Shadow Nah Segitu Cukup Terus Karena Dia Terlalu Hard Disini Sampai Kita Pisah Ini Segitiga 2 Biji Pencet Alt Sambil Geser Sampai Dia Kelihatan Halus Nah Ini Oke Ini Terus Opacity Kita Turun Sekitar 60% Mungkin Ini Ada Bagian Yang Gue Nggak Suka Di Tangan Mau Gue Ilangin Disitu Terlalu Terang Highlight Tangan Gue Brush Pake Warna Hitam Ya Terus Kita Cek Keadaan Colour Skintone Normal Itu Ada Di Si Cewek Ini Patokannya Di Daerah Sini Jadi Kita Bakal Samain Daerah Sini Berarti Ini Bakal Kita Agak Gelapin Warna Ungunya Jadi Ini Daerah Sini Bakal Kita Samain Sama Daerah Sini Jadi Dia Agak Digelapin Jadi Kita Bikin Dua Hue Saturation Yang Satu Ngegelapin Disini Minus 15 Yang Satu Lagi Nerangin Plus 15 Ini Kita Invert Invert Bawah Juga Kita Invert Ctrl I Kita Brush Pakai Warna Putih Berarti Ini Flow Kita Naikin Dikit Opacity Kita Naikin Dikit Cek Harness Harness Sudah Nol Sudah Ini Agak Ya Kita Pindah Keatas Untuk Nerangin Yang Dari Sini Ini Ini Warnanya Udah Relatif Sama Penyumpangannya Juga Minim Ini Kayaknya Oke Fotonya Kita Save Kita Export Bikin Dua Satu Untuk Di Upload Satu Lagi Enggak Karena Untuk Habis Cetak Yang Ini Kita Pilih Yang Mempertahankan Carle Profile Resolusinya Tinggi 100% Kita Periksa Dari Awal Before After Ini Dari Sini Gue Ada Yang Suka Terlalu Terang Kayaknya Kita Brush Pake Warna Hitam Terus Gue Melakuin Pake Action Farabella Kita Ubah Workspace Ke Fotografi Nah Ini Terus Disini Farabella Ada Action Buat Ngubah Jadi SRGB Dengan ukuran Facebook 2048 Pixel Ini Enak Tinggal Klik Doang Jadi Cepet Ya Ini Sudah Jadi SRGB Siap Upload Kita Export Lagi Ini Untuk Perluan Cetak Export S Sama Tadi Embed Call Profile Karena Udah Jadi SRGB Ini Kita Turunin Sekitar 70% Nah Itu Dia Ukurannya Kecil Export Ini Untuk Yang Keperluan Cetak Ya Kasih Nama Morper Sudah Ya Oke Ini Kita Punya Dua File Untuk Dicetak Sama Di Upload Oke Sampai Disini Ya Sharing Gue Sambil Sambil Gawai Nyambi Jadi Pada Gue Absen Terlalu Lama Next Kita Coba File Lain Untuk Sementara Ini Gue Pengen Bikin Video Yang Agak Ringan Sambil Kerja Nanti Kalau Udah Agak Santai Gue Ngebahas Soal Blend Mode Kalau Gue Perhatiin Kalau Terlalu Teknis Vue 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 Dikit Tapi Itu Wajib Gue Bikin Biar Sedikit Sedikit Bisa Kasih Edukasi Kalau Basic Itu Sangat Penting Kalau Kita Kuasain Kalau Kita Nggak Kuasain Basic Nanti Ya Gimana ya Kadang-kadang Gue suka Ketemu Fotografer Lagi Ngumpul Ngobrolin Sesuatu Hal Yang Sebenarnya Basic Sayang Banget Padahal Itu kan Ada Di Basic Ngapain Lagi Kita Obrolin Sedangkan Kita Udah Dalam Posisi Nyari Duit Apa sih Yang Bedain Kita Profesional Sama Orang-orang Yang Motet Pake HP Kan Kalau Basic Kita Nggak Nguasain Sayang Banget Oke Sampai Disini Jangan Lupa Like Dan Subscribe Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Thank you